Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Siang hari ini saya dan delegasi terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Filipina, ke Vietnam, dan ke Brunei Darussalam. Kunjungan terakhir saya ke ketiga negara ini sudah lebih dari lima tahun yang lalu. Dan sudah dikunjungi oleh beliau-beliau ke Indonesia mungkin tidak sekali, dua kali, tiga kali, bahkan ada yang lima kali, baik Perdana Menteri maupun Presidennya. Tahun ini juga Indonesia dan Filipina merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Dan Filipina merupakan mitra penting Indonesia. Juga produk alutsista Indonesia banyak yang dibeli oleh Filipina, serta investasi Indonesia di Filipina juga cukup signifikan. Kemudian Vietnam merupakan salah satu mitra strategis perdagangan Indonesia yang pencapaian target perdagangannya juga semakin tahun semakin baik, sehingga kita ingin membicarakan target pencapaian untuk perdagangan yang lebih baik lagi. Dan terakhir, memang kunjungan ini karena ada undangan dari Sultan Hasan Abu Qiyah untuk perkawinan anaknya Pangeran Martin. Selain, sehingga ini adalah juga kunjungan khusus ke Brunei Darussalam, selain juga ada pertemuan dengan pengusaha-pengusaha Brunei agar investasi di Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan saya dan rombongan terbatas tadi akan kembali ke Indonesia tanggal 14 Januari 2024. Terima kasih. Ya, salah satunya. Parnawarni. Ya, banyak. Jadi banyak memang karena investasi kita di Filipina juga banyak, investasi kita di Vietnam juga banyak, kemudian kita juga Brunei Darussalam juga ingin banyak investasi di Indonesia, karena beberapa kali pertemuan di forum-forum ASEAN selalu saya sampaikan, tapi ini saya kira memang memerlukan pertemuan-pertemuan khusus di Filipina, di Vietnam maupun di Brunei. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan, juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Terima kasih.